Pemirsa Kejaksaan Negeri Aceh Timur mengeksekusi tujuh terpidana karena terbukti melakukan pelanggaran kanun citayat. Eksekusi cambuk dilaksanakan di halaman kantor Dinasyariat Islam Kabupaten Aceh Timur sewasa kemarin. Eksekusi cambuk tersebut terus disaksikan langsung Kepala Dinasyariat Islam Aceh Timur dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkap Aceh Timur. Sebelum dilakukan eksekusi hukuman cambuk, tujuh terpidana diperiksa kesehatannya oleh tim medis. Terpidana yang dijatuhkan hukuman cambuk dua orang, terpidana dengan ukubat ta'zir 25 kali cambukan, dikurangi masa tahanan. Keduanya terbukti bersalah dan melanggar pasal 25 ayat 1 kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat. Satu orang terpidana menjalani 15 kali cambukan karena terbukti bersalah dan melanggar pasal 20 kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat. Satu orang terpidana 13 kali cambukan karena melanggar pasal 19 kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat. Sementara satu orang terpidana mengalami 10 kali cambukan karena melanggar pasal 23 ayat 1 kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat. Dan dua orang terpidana menjalani 5 kali cambukan karena melanggar pasal 23 dan pasal 19 kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat. Jadi dalam terhadap tujuh terpidana ini, untuk dua terpidana itu diputuskan dengan perkara ikhtilan. Lalu ada dua lagi terpidana dengan perkara kaluat. Kemudian ada tiga perkara dengan jarimah maisir. Di mana tadi sudah disampaikan hukumannya bervariasi ya, hukuman cambuknya. Di mana hukuman cambuk yang diputuskan oleh Mahkamah Sireni itu dipotong lagi masa penana mereka. Jadi tadi ada yang 15 dipotong masa penana menjadi 14, ada yang 13 dipotong masa penana menjadi 12 tadi disampaikan. Dari Kabupaten Aceh Timur, Muhammad Maulidin, Ainyus melaporkan. Dari Kabupaten Aceh Timur.